Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanpa terasa sudah 21 hari ya Sejak dinyatakan Indonesia dalam kondisi berbahaya Dengan adanya wabah virus atau virus corona 19 Sekarang juga saya sudah hampir 21 hari ya Sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai sekarang tanggal 9 April 2020 Nah dampak dari virus corona Semua aktivitas pendidikan baik SD, SMP, SMA, perguruan tinggi atau mahasiswa Kampus dan pesantren secara serentak ditunda atau dirumahkan untuk sementara Nah di sisi lain juga yang saya lihat Ada ikhmat tersendiri bagi kita para pelajar Dengan adanya kondisi lockdown tersebut Yaitu kita belajar melalui media sosial Atau kita kuliah atau belajar jarak jauh Yang kita kenal dengan kuliah online atau sekolah online Atau kuliah yang tanpa bertatap muka Karena juga dikhawatirkan Kalau kita kumpul dan bertatap muka dengan jarak yang dekat Akan terdampak dengan virus corona tersebut Nah kalau saya lihat sebagai pendidik Maka ini adalah kesempatan bagi kita Bangsa Indonesia untuk belajar bagaimana menggunakan teknologi online Kalau kita lihat di luar sana Mungkin pendidikan online sudah hal yang wajar ya Umum sekali Tapi bagi kita hanya beberapa kampus saja yang saya temukan Misalnya di kampus yang saya bergelut sehari-harinya Yaitu di Universitas Bino Nusantara atau BINUS Sudah mungkin sudah belasan tahun yang lalu Menggunakan metode sekolah atau kuliah online ya Dari 13 kali pertemuan dalam satu semester Tiga kali atau tiga pertemuan dengan kuliah online atau jarak jauh Nah dengan adanya kondisi seperti ini Ternyata semua kampus Bahkan anak SD pun SMP, SMA Pergulan tinggi sudah menggunakan Metode pengajaran Atau pembelajaran yang jarak jauh Jadi kita juga bersyukur ya Di sisi lain kita mungkin Sudah tidak betah di rumah Atau pusing Tidak bisa kemana-mana Yang bisa jalan keluar ke mal Atau rekreasi Atau ketemannya Tidak bisa Tidak bisa dilakukan kegiatan tersebut Semua kegiatan Full di rumah Nah untuk itu Dengan adanya Wabah virus corona Saya amati Saya pelajari Hampir seluruh Siswa SD SMP SMA Pergulan tinggi Bahkan orang kantor Sekalipun Menggunakan Media internet Atau Pendidikan jarak jauh Nah tentunya Kita Harus Terus kembangkan Ketika nanti Kondisi normal Artinya tidak ada lagi Virus corona Tetap harus dilakukan Metode pembajaran seperti ini Karena Sebuah Keniscahayaan Bagi kita Bangun Indonesia Yang Letak geografisnya Sangat luas Dari Aceh Disambang Sampai Papua Dari Indonesia Barat Sampai Timur Pegunungan Laut Dan pulau-pulau terpencil Seharusnya Mendapat pendidikan Yang setara Dengan Pendidikan di Jawa Misalnya Yang mana Hampir semua Tamatan SMA Dia berlomba-lomba Untuk kuliah di Jawa Untuk sekolah di Jawa Karena dianggap Jawa Sebagai Episentrum pendidikan Yang maju di Indonesia Nah tentunya Hal ini Harus kita kembangkan terus Di dunia pendidikan Karena Ini adalah Sebagai Ikhma Bagi kita Yang tadinya kita Gaptek Tidak bisa Menggunakan teknologi Hanya sebatas WA misalnya Atau sebatas Menggunakan lain Atau Youtube Sekarang sudah kita bisa Gunakan Kita maksimalkan Metode pembelajaran Jari-jauh Misalnya Webex Zoom Atau Google Classroom Yang mana Sekarang ini Sudah mudah sekali Saya teringat sekali Di Sebuah perguruan tinggi Yang saya Mengajar Disitu Memulai Untuk sekolah Online Atau kuliah online Dulu disebut dengan Multi-channel learning Itu harus mengeluarkan Biaya Konon katanya Satu miliar Untuk Mendapatkan Franchise Dari aplikasi tersebut Setahun Dua Tiga tahun Tetap dipakai Atau membayar Franchisenya Nah sekarang Sudah bisa Melulai sendiri Nah sekarang Dengan adanya dampak Virus Corona Aplikasi yang Tadinya miliaran Sekarang sudah bisa Kita akses Sangat murah Cuma Menjadi Masalah klasik Di mahasiswa saya Adalah Masalah kota Dan jaringan Tentunya kita berharap Kementerian Menko Info Atau yang terkait Bisa Memberikan Fasilitas Internet Yang stabil Yang Kuat Sinyalnya Dan Terakses Dari Aceh Sampai Papua Sehingga Ya di sisi Di sisi lain Kita memang Bersedih Dengan adanya Virus Corona Yang menjadi Masalah dunia Di sisi lain Kita bersyukur juga Ternyata Penindir Indonesia Bisa dilaksanakan Secara normal Warpun ada kendala Dengan adanya Kuliah-kuliah online Atau pembelajaran online Dan mudah-mudahan Saya himbo pada pemerintah Setelah kondisi normal Bisa lebih Ditingkatkan Fasilitas Kondisi Pembelajaran kita Sehingga Semua Warga negara Indonesia Mendapat Pendidikan Sesuai dengan Amanah Undang-Undang Dersen 45 Membangun Kejelasan Masyarakat Indonesia Demikian Dari saya Ade Fadri Farul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat